Sudah. Amal-amal. Amalkan masjid. Bifalihil masjidara al-hik fil amal mudhafan au mujarra dan au ma'al. Dengan piilnya masjid, akan masjid, al-hik hubungkan olehmu dalam amal. Hubungkan olehmu dalam amal dengan piilnya masjidara akan masjidara. Artinya, sebagaimana piil beramal, masjidara juga sama seperti piil juga beramal. Hubungkan olehmu dalam amal dengan piilnya masjidara akan masjidara. Masjidara beramal mengikuti piilnya. Kalau piilnya mutaadi, berarti masjidara juga mutaadi. Kalau piilnya lazim, berarti masjidara juga lazim. Muthafan, hal keadaan masjidara itu yang dimuthafkan. Baik, masjidara itu mutaf, dia beramal. Au mujarra dan atau hal keadaan masjidara itu mujarra dan. Arti mujarra dan dia enggak dimuthafkan. Arti enggak dimuthafkan baik dia bertanwin atau dia ada al. Au ma'al atau masjidara itu ada al. Yang penting dalam tiga kondisi, baik masjidara mutaf, atau enggak dimuthafkan, atau ada al. Dia beramal seperti piil. Apa syarat masjidara beramal? Jika adalah piil bersamaan masjidariah, atau bersama masjidariah, itu bertempat ianya piil, mahal lahu pada tempatnya masjidariah. Masjidara beramal, jika piil bersamaan atau bersama masjidariah, bisa bertempat pada tempat masjidariah. Jadi ciri-ciri masjidara beramal, di tempat masjidariah itu bisa kita gantikan piil bersamaan atau piil bersamaan. Jadi nanti akan dijelaskan kapan kita takdirkan piil bersamaan. Ketika kita bermaksud kalau masjidariah itu zaman magi atau zaman mustakbal. Takdirnya an. Kalau maksudnya masjidariah berzaman hal, berarti kita takdirkan sama bersama piil. Walismi masjidariah amalun. Dan sambil bagi isim masjidariah itu amal juga. Jadi isim masjidariah juga beramal, sama seperti masjidariah. Nah, itu baiknya Ustaz. Lanjut Ustaz Sehpul. Bismillahirrahmanirrahim. Diamalkan akan masjidariah itu pada piil, pi maudiani pada dua tempat. Salah satunya, supaya ada, ia adalah pengganti, gantian daripada piil. Mengganti ia daripada tempat piil. Contoh, Darban Zaidan. Darban Zaidan, pi Zaidan. Pi itu ya? Pi Zaidan, mansubun bi Darban. Liniya batihi manaba idrib. Karena menggantinya ia pada tempat idrib. Wapihi dan padanya, damirumustaturun marfu'un bihi. Dan padanya, terdapat damirumustaturun marfu'un bihi. Yang dirapakkan akan dia dengannya, gama pi idrib. Sebagaimana pada lapas idrib. Wa katokadamadali kapibabim masjidari. Dan sungguh telah terdahulu oleh yang dimimpin itu pada bab masjidariah. Ya'malul masjidaru amalal fi'ali. Beramal oleh masjidariah akan sebagai amal fi'il fi maudhi'aini pada dua tempat. Ada dua tempat masjidariah beramal seperti amal fi'ilnya. Bahwa ada ianya masjidariah itu yang menggantikan pada tempat ganti fi'il. Masjidariah menggantikan posisi fi'il. Ini pembahasannya di maful mutlak kemarin. Nah, contohnya Dorban Zaidan. Jadi Dorban Zaidan artinya pukul oleh mu'akansi Zaid. Jadi Zaidan ini marfu' dengan Dorban. Karena Dorban ini menggantikan idrib. Ini pembahasannya di sana, bukan di sini. Dorban Zaidan. Ini contoh Dorban beramal. Fa'zaidan mansubun di Dorban. Maka bermula Zaidan itu mansub dengan Dorban. Kenapa? Linia batihi manaba idrib. Karena menggantikannya Dorban. Manaba pada tempat ganti idrib. Jadi Dorban Zaidan maknanya idrib Zaidan. Wafihi domirun mustatirun marfu'an bih kama fi'idrib. Nah, sampai dalamnya Dorban itu ada domer. Dalam Dorban ini, karena dia ini dianggap fi'il amat. Dalam Dorban itu ada domer yang mustatir, lagi marfu. Dengenya Dorban sebagai manama yang ada dalam idrib. Jadi Dorban ini masdar. Tapi menggantikan fi'il amat. Merafakkan pa'il. Pa'ilnya mustatir takdirnya anta gitu. Zaidan maful bih. Dan suku telah terdahululah oleh demikian pada bab masdar. Dari bahasa Allah. Yang mau dibahas di sini bukan masdar penggantian. Dan berumlah tempat yang kedua. Di mana masdar juga beramal. Itu bahwa adalah masdar itu ditakdirkan dengan an dan fi'il. Itu bahwa adalah masdar itu ditakdirkan dengan an dan fi'il. Aubi ma atau dengan ma dan fi'il. An di sini an masdar ya. Ma ma juga ma masdar ya. Wahuwa dan dianya tempat yang kedua. Itulah al-muradu biha dal-fasli. Itulah yang dimaksud dengan ini pasal. Maka ditakdirkan dengan an. Bersama fi'il. Apabila dimaksudkan akan mawdi atau istikbal. Kalau masdar itu maksud kita berzaman mawdi istikbal. Berarti kita takdirkan fi'il mawdi bersamaan atau fi'il mutare bersamaan. Contoh. Aji betu min darbika. Aku heran dari pukulanmu. Aji betu min darbika. Aku heran dari pukulanmu. Darbi majeru dengan min. Darbi masdar. Kaf ini pa'ilnya. Dia dimudahkan kepada pa'ilnya. Jadi di posisi darbika ini. Nanti kita gantikan dengan fi'il dan an. Kalau maksud kita mawdi. Berarti fi'il mawdi bersamaan. Kalau maksud kita istikbal. Fi'il mutare bersamaan. Aji betu. Aku heran min darbika dari pukulan olehmu. Zaidan akan si Zaid kemarin. Ini mawdi. Augadan. Tau besok. Wat takdiru. Bermula takdir itu. Min antara berta Zaidan amsi. Aku heran dari bahwa engkau telah memukul akasisi kemarin. Jadi darbika jadi antara berta. Ini contoh maksudnya. Kalau mustakbal. Au min antadriba Zaidan ampadan. Darbika kita rubah. An bersama fi'il mutare. Min antadriba Zaidan ampadan. Ini memang syarat secara umum. Masdar baru beramal. Di tempat dia bisa digantikan oleh posisi an dan fi'il. Ma dan fi'il. Tapi itu aglabiyah. Ada juga nanti contoh-contoh yang. Masdar tetap beramal. Walaupun tidak bisa digantikan oleh an dan fi'il. Atau ma dan fi'il. Ada kasus tertentu. Dan ditakdirkan dengan ma. Masdar ya. Apabila dimaksud dengannya masdar akan hal. Kalau masdar itu maksudnya zaman hal. Takdirkan ma bersama fi'il mutare. Enggak boleh ma bersama fi'il muti. Nah contoh. Aku heran dari pukulanmu akan si Zaid sekarang. Sekarang. Jadi dorbi maksudnya hal-an. Berarti dorbi ini kita ubah ma bersama fi'il mutare. Enggak boleh ma bersama fi'il muti. At takdiru bermula takdir itu. Min ma tadribu Zaidan hal-an. Aji betu min ma tadribu Zaidan hal-an. Titik Ustaz. Nah itu. Masdar. Terusin ya. Terusin ya. Ada teman. Siapa yang meneruskan Ustaz juga boleh. Ambil air. Tadi udah ambil air. Lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini masdar yang ditahatirkan. Beramal ia pada tiga keadaan. Mudahupan. Contoh. Nahu. Ajib tu min darubika Zaidan. Aku heran dari pukulanmu kepada Zaid. Wa majeruran. Yang kedua majerur. Yang kedua majerur. Ani didapati wa'al. Jarradan. Oh. Setelah. Mujeradan ani didapati wa'al. Yang kedua kosong dari idapad dan al. Wa huwal munawanu. Dan dia adalah ditadwinkan. Contoh. Ajib tu min darubin Zaidan. Aku heran dari pukulanmu kepada Zaid. Dan dihiasi. Dan dihiasi ya. Masdar itu dengan alif dan lam. Contoh. Ajib tu min darubin Zaidan. Wa imalul mudhafi aksaru min i'malil munawwani. Dan bermula idapad itu adalah. Lebih banyak ia daripada mengamalkannya dengan bertanwin. Wa imalul munawwani aksaru bin i'malil muhali. Dan mengamalkan bertahan itu. Lebih banyak dari mengamalkan yang berhias bi'al dengan al. Wa lihadah. Dan karena inilah. Badal musyani pu bidik il mudhafi. Memulai oleh pengharangan dengan menyebutkan mudhafi. Summal mujarradu. Summal mujarradi. Summal muhali. Kemudian disesul dengan mujarrad. Dan berhias al. Adih asa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhal masdarul muqaddaru ya'amalu fi salasati ahwalin. Bermula ini. Ini masdar yang ditakdirkan. Akan dia hanya masdar. Ditakdir dengan pi'il maksudnya. Bermula ini masdar. Masdar yang ditakdirkan. Ditakdirkan dengan pi'il bersamaan. Atau pi'il bersama-ama. Itu beramal ianya masdar. Fi salasati ahwalin. Dalam tiga kondisi. Yang pertama. Mudhafan. Hal keadaan masdar itu yang dimudhafkan. Dalam kondisi mudhaf dia beramal. Aji betu min darbika daidan. Artinya disini dimudhafkan kepada pa'ilnya ya. Aku heran min darbika. Daripada memukul oleh engkau akan si zaid. Mudhaf. Dan dalam kondisi mudhaf. Artinya terbebas dari idhafah. Dan dari al. Wahwa dan dianya. Masdar mudhaf itu al-munawanu yang bertanwin. Contoh. Aji betu min darbin daidan. Aku kagum dari pukulan. Seseorang akan si zaid. Disini pa'ilnya diuang. Menasabkan maf'ul. Kalau kita sebutkan pa'ilnya juga boleh. Aji betu min darbin daidan. Amrun daidan. Boleh. Aji betu min darbin daidan. Aji betu min darbin amrun daidan. Aku kagum dari memukul oleh si Umar. Akan si zaid. Boleh aja. Jadi pa'ilnya kita sebutkan. Min darbin amrun daidan. Boleh. Tapi ini contoh dibuang. Karena dia seperti. Seperti pi'il. Wamuhallah. Dan. Yang dihiasi bil alifi walam. Nahu aji betu min darbin daidan. Aku heran dari pukulan. Tentunya pukulan seseorang. Akan si. Wa i'malul mudhafi aksaru min i'malil munawani. Dan bermula mengamalkan mutaf. Masjidar mutaf itu lebih banyak dari. Mengamalkan masjidar yang bertanwin. Wa i'malul mudhafi aksaru min i'malil muhallah. Dan bermula mengamalkan masjidar yang bertanwin. Itu lebih banyak dari. Mengamalkan yang dihiasi dengan al. Di sini panjang pembahasannya usah. Jadi kenapa si masjidar beramal. Ada yang bilang masjidar beramal. Karena dia menyerupai pi'il. Karena dia menyerupai pi'il. Ada yang bilang seperti itu. Tapi nanti banyak yang membantah. Kalau dia menyerupai pi'il. Mestinya ketika dia enggak pakai al. Enggak mudhaf. Itulah yang paling banyak beramal. Karena lebih mirip dengan pi'il. Karena idhafah dan al kan itu khususiyah isim. Ada juga nanti yang menyatakan masjidar beramal. Karena dia asal pi'il. Kalau pi'il saja sebagai furuk dari masjidar beramal. Maka masjidar sebagai asal pi'il. Mestinya lebih layak lagi. Amal. Di sini enggak ada pembahasannya. Dan bermula mengamalkan mudhaf. Masjidar mudhaf itu lebih banyak daripada mengamalkan masjidar bertanwin. Dan bermula mengamalkan masjidar bertanwin. Lebih banyak daripada mengamalkan yang dihiasi dengan al. Woli hadhaf karena ini. Ini mudhaf lebih banyak beramal. Bada'al musanifu b'zikril mudhaf. Memulai oleh musanef dengan menyebutkan mudhaf. Summal mujarada. Summal mujaradi. Kemudian dengan menyebutkan mudhaf. Kemudian muhala. Ini maksudnya dalam baik. Dalam baik tadi. Lutafan mujaradan au maha'al. Lutaf dulu. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak beramal ketika dia muthaf. Siapa lagi Ustaz? Ada yang mau lanjut? Lutafan. Berarti boleh dipahami dari kata Min Darbi Zaidan kalau tidak ada alif yang bengkong ke atas itu? Ya. Ini berarti kalau tulisannya Min Darbi di depan Zaidannya nggak menunjukkan dia fatah. Ya. Ini ada tiga kemungkinan Ustaz. Bisa kita idofah kepada Pak Il-nya. Aji Betu Min Darbi Zaidan. Aku kagum dari pukulan si Zaid. Mafolnya dibuang. Siapa yang dipukul? Kita cari. Ada kemungkinan juga kita baca Aji Betu Min Darbi Zaidan. Boleh juga. Aku heran daripada memukul oleh si Zaid. Jadi Darbi kita pakai. Tanwin Zaidan Pak Il-Darbi. Boleh. Karena nggak harus idofah kepada Pak Il. Suka-suka kita Ustaz. Contohnya ini nanti ada Tanwin. Coba ini. Lanjut Ustaz. Coba Ustaz baca. Wamin I'malil Munawani. Siapa yang baca? Ustaz mau baca? Tidak ada suaranya Ustaz. Mic-nya belum nyala. Kau matahal mitah aja. Mic-nya belum. Ayo. Pakai kilat. Tidak boleh kendor. Irwan. Itu mic-nya belum bunyi tuh. Siapa lagi? Kita angkat ke Hongkong. Ustaz Jumali. Abdul Aziz. Mau baca? Silahkan. Ustaz Jumali. Ustaz. Ini saya belum siap. Oh iya. Tidak apa-apa Ustaz. Tinggal disiapkan aja pelan-pelan. Itu puan. Itu puan. Itu puan. Baru masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba Tengku ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Barat ayat 14 sampai 15. Terus ini Tengku. Apa ini? Itu. Bidor bin. Bidor bin bisuyufi ru'usa qawmin. Azalna ha mahunna anil maqili. Ya. Mau diartikan Ustaz? Nah. Diartikan. Mana terus ini Pak. Ru'usa mansubun bidor bin. Wa min i'maluhu wa huwa muhallan. Bi'al qawluhu. Wa qawluh syarih da'i. Da'i pun nikah. Nikah yati a'da'ahu. Ya khalul pirara yurakhil ajal. Wa qawluhu. Fa'innaka wa ta'bina urwata ba'dama. Da'aka wa'aidina ilaihi syawari'ah. Oke Ustaz. Ini syair mulu Ustaz. Ustaz dapat giliran syair mulu. Belum siap. Belum berani. Belum bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min i'malil munawani kauluhu ta'ala. Sebagian dari. Yang diamalkan masdar bertanwin. Itu firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Aw itu'amun. Atau memberi makan. Fi yaw min di mas'gabah. Pada hari yang sukar. Yatiman akan anak yatim. Jadi. Atu'amah yut'imu itu'am. Masdar. Bertanwin ini. Pa'ilnya mahduh disini gak ada. Yatiman maf'ulnya. Atau memberi makannya seseorang. Pada hari yang sukar. Akan anak yatim. Fa yatiman man subhan bi itu'amen. Maka bermula yatim. Itu dinasabkan dengan itu'am. Dicontoh. Pa'ilnya berarti mahzub ya. Aslinya bagaimana dia tentu. Itu'amuh ini biasanya bisa kita pahami dari syia. Sedang membicarakan tentang apa. Atau itu'amuhu atau memberi makannya seseorang. Gimana bunyi ayat Al-Balat sebelumnya. Ada dua tanjakan yang susah. Salah satunya memberi makannya seseorang. Akan anak yatim pada hari yang sukar. Fakku rakabatin aw itu'amun fi yawmin di mas'abati yatimah. Ini contoh lagi. Bi dhorbin bisuyufi ru'usa kaumin. Dan dengan memukul. Dengan pedang-pedang akan kepala kaum. Jadi dhorbin disini. Beramal. Bertanuin. Ru'usa ini masuk dengan dhorbin. Pa'il dhorbin mahduf. Bi dhorbin bisuyuf. Ini syair ya. Potong-potong. Harus dibaca semua. Dengan memukul dengan pedang-pedang. Akan apa dipukul. Atau dengan memukulnya seseorang dengan pedang-pedang. Dengan memukulnya mereka dengan pedang-pedang. Akan kepala kaum. Azalna. Atau disini ada kemungkinan. Takdirnya bi dhorbina. Dengan memukul oleh kami. Dengan pedang-pedang. Pedang-pedang kami. Ru'usa kaumin. Akan kepala-kepala kaum. Azalna ha ma'hunna. Telah kami hilangkan akan tengkorak-tengkorak mereka. Anil ma'kil dari tempat tidur. Nah itu. Penting. Dhorbin. Masdar. Ru'usa ma'f'ul. Ru'usa ma'f'ul. Dhorbin. Maka bermula ru'usa itu dinasakkan dengan dhorbin. Dan sebahagian dari amalnya masdar. Padahal dianya masdar itu dihiasi dengan al. Itu ucapannya pencair. Da'ifun nikaya ti'a'da'ahu ya'khanul firara yurafil ajar. Da'ifun nikaya. Ini iramnya da'ifun nikaya. Khabar Muqtada Mahdur. Da'ifun nikaya. Dianya seseorang itu yang lemah menyerangnya. Nikayah masdar. Bermuladiyahnya suara itu da'ifun nikayah yang lemah menyerang. Menyerangnya dia akan. Siapa dia serang? A'dahu akan musuhnya. Jadi a'da'ah ma'f'ul nikayah. Fahilnya mahduf. Ini nikayah masdar. Ada al. Dia beramal. Ya'khanul firara membayangkan ia akan berlari. Hal keadaan berlari itu yang menunda ia akan ajar. Ini gak penting. Yang penting. Da'ifun nikaya ti'a'da'am. Contoh masdar. Aliflam beramal. Contoh lagi. Fa'innaka watta'bina'urwata. Sesungguhnya engkau. Fa'innaka sesungguhnya engkau watta'bina. Dan sesungguhnya keengganan akan si'orwah. Jadi ta'bin di sini masdar. Abba na'yu abbinu ta'bin. Ini ada al. Dia beramal. Fa'ilnya mahduf. Orwata ma'f'ulnya. Sesungguhnya engkau. Dan sesungguhnya keengganan. Keengganan engkau akan si'orwah. Ba'dama da'aka sesudah memanggil ia akan engkau. Wa'idina. Padahal bermula tangan-tangan kami. Tangan-tangan kita. Ilahi kepadanya se'orwah. Itu yang syawarik. Apa itu syawarik? Bentar Ustaz ya. Ta'bin masdar abbanah. Memuji. Memuji. Nah itu Ustaz. Ini yang penting. Sesungguhnya engkau. Wat ta'binah. Dan kepujian. Fa'innaka wat ta'binah. Sesungguhnya engkau. Dan pujian. Asalnya pujian engkau. Akan si'orwah. Tapi di sini juga gak apa-apa. Yang penting. Orwata ma'f'ul dari ta'bin. Fa'ilnya mahduf. Gimana Ustaz? Cair mulu ya. Intinya berarti masdar itu beramal ya. Menasabkan ma'f'ul gitu. Bisa merafakkan fa'il. Menasabkan ma'f'ul. Bisa diidafah kepada fa'il. Nasabkan ma'f'ul. Bisa idafah kepada ma'f'ul. Merafakkan fa'il. Bisa fa'ilnya dibuang. Maf'ulnya disebut. Maf'ulnya disebut. Fa'ilnya dibuang. Yang penting dia beramal. Dari mana kita tahu si'aknya menunjukkan. Baik. Satu lagi contoh. Lakad alimat ula'l-mughirati. Sungguh telah mengetahui oleh yang pertama dari si'mughirah. Lakad alimat ula'l-mughirah. Sungguh mengetahui oleh yang pertama dari si'mughirah. Anani. Bahwa sungguhnya aku itu. Karena aku telah menetapkan. Fa'lam angkul. Maka tidak aku ingkari. Angkul apa artinya? Angkul. Angkul itu di atas. Tadi. Lewat. Apa? Lewat angkul. Lewat? Aw, nah itu. Angkul, fi'lum. Tahu, Tahu. BDF nggak bisa ditulis makna, Ustaz. Makna harus dihafal. Kalau nggak dihafal, lupa. Rujuk, kembali. Kembali dari membunuh musuh. Sungguh mengetahui oleh yang pertama dari'mughirah. Bahwa sungguhnya aku itu aku telah menetapkan. Falam angkul. Maka aku tidak akan kembali dari memukul. Dari memukul akan si'misma'ah. Jadi, zorbi ini masdar. Failnya mahduf, misma'ah maf'olnya. Kita malas belajar sya'ir, Ustaz. Padahal contohnya sya'ir. Ma'a, misma'ah ini... Orang. Oh, nama orang. Ya. Nah, itu lebih kurang, Ustaz. Seperti itu. Banyak kurangnya daripada lebihnya. Faa'da'ahu mansubun bin nikayati. Maka bermula a'da'ah. Dalam contoh, da'ifun nikayati a'da'ahu. Maka bermula a'da'ahu itu mansub dengan nikayah. Wa'urwatta mansubun bin ta'bin. Urwah mansub dengan ta'bin. Wa'misma'ah mansubun bin tar'bin. Nah, itu. Itu doang, Ustaz. Nah, ini kesimpulannya. Beramal oleh masdar akan amal fi'il pada dua tempat. Ini kesimpulan. Yang pertama, bahwa adayanya masdar itu yang menggantikan pada tempat ganti fi'il. Darban da'idah. Ini pembahasannya di Mahf'ul Mutlah. Yang kedua, masdar beramal. Bahwa adalah masdar itu ditakdirkan dengan an dan fi'il. Ini bila maksud kita. Masdar berzaman madhi atau istiqbal. Kita takdirkan an dan fi'il. A'u bima wal fi'ili. Atau kita takdirkan ma dan fi'il. Kalau maksudnya masdar berzaman hal. Wahadhal masdarul muqaddaru ya'malu fi salasati awalin. Dan bermula ini. Ini masdar yang ditakdirkan dengan an dan fi'il. Atau ma dan fi'il. Itu beramal ya pada tiga posisi. Tiga keadaan. Ayakuna mudhafan bahwa ada masdar itu mudhaf. Ini yang paling banyak beramal. A'ji betu min darbika zaidan. Wa'i amaluhu aksaru min i'mali taliyaihi. Bermula mengamalkannya masdar. Muthaf itu lebih banyak daripada mengamalkan dua yang mengiringi. Masdar Muthaf. Yang kedua. Ayakuna mujaradan. Bahwa ada ianya masdar itu terbebas dari izofah dan dari al. A'ji betu min darbi zaidan. Aku heran dari pukulan min darbin zaidan. Dari pukulan seseorang akan selain. Wa'i amaluhu aksaru min taliyaihi. Bermula mengamalkannya mujarat. Itu lebih banyak dari yang mengiringinya. Yang satu lagi. Yang muhallabi al. Ayakuna muhallan bin alifu alam. Yang ketiga. Bahwa ada ianya masdar itu dihiasi dengan alif dan lam. A'ji betu min darbi zaidan. Kesimpulannya itu doang. Tinggal begitu baca kitab. Kalau ketemu ya dipasangkan. Tinggal praktek sendiri-sendiri. Mirip-mirip amal isim fail. Ya. Mirip-mirip ustad. Emang dalam amal isim yang beramal amal pi'il. Masdar. Selamat malam. Masdar kan? Lanjut. Masih belum selesai ustad. Separuh baik lagi. Siapa lagi? Jom. Semoga kurang ya. Siapa tak? Bismillahirrahmanirrahim. Buka. Washa rabbi kaulihi. Buka. Washa rabbi kaulihi. Tengku pergi tuh. Tengku tidak mau kalau bukanya tidak ada. Pergi dia. Buka. Dia ribut di sini. Sesuatu yang sama yang sesuatu pada masdar, pada tanda-tanda ala maknahu atas maknanya. Dan membedakan isim masdar dengan masdar. Dengan kosongnya isim masdar. Dengan kosongnya isim masdar, lapisan para lapas, watakbiran kodatakbir. Dari sebagiannya pada fiilnya isim masdar, duna ta'widin. Selain dita'widin. Tanpa pengganti. Duna ta'widin tanpa pengganti. Seperti lapas ato'in. Maka senyata'in itu musawi disamakan lapas ikta'i. Makanan pada maknan. Dan dibedakan baginya isim masdar. Dengan kosongnya isim. Isim pa'il ya. Atok. Dengan kosongnya atok. Dikuluhi dengan kosongnya atap. Minallah Hamzati. Daripada harga al-maujudati yang diadakan. Pipi ilihi pada fiilnya isim masdar. Isim masdar ya? Lanjut. Wahuwa dan biaya-nya Hamzah Mujahwad ya? Ya. Wahuwa dan biaya-nya Hamzah Mujahwad. Kholin minha. Kholin. Bianya atok. Wahuwa kholin dan biaya-nya atap. Kholin. Apa kholin? Terbebas. Kosong. Kholin. Kholin. Terbebasan. Minha. Darinya Hamzah Mujahwad. Lapasan pada lapas. Wataqdirana pada takdir. Dalam yu'awid. Walang yu'awid. Dan tidak diganti ya. Dan tidak diganti. Anha. Darinya Hamzah Mujahwad. Kaikun olah sesuatu. Oke. Titik dulu salah. Ini rada rumi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara biqaulihi. Mengisyarah ianya Musaneh. Dengan ucapan yang Musaneh. Walis bimas darin amal. Dan sabit bagi isim masdar itu beramal juga. Kemana Musaneh mengisyarah? Ila anna ismal masdarikat ya amalu. Amal al-fi'li. Kepada bahwa sungguh isim masdar itu kadang-kadang. Kadang-kadang. Beramal ianya isim masdar akan amal fi'il. Kadang-kadang isim masdar juga beramal. Seperti amal fi'il. Sebagaimana masdar beramal. Walmuradu bi'ismil masdari. Bermula yang dimaksud dengan isim masdar. Iktuma. Sahawak. Yang menyamai ianya akan masdar. Fiddi'lalah pada menunjukkan ala maknahu. Kepada maknanya masdar. Isim masdar yaitu satu kalimat yang sama dengan masdar dalam menunjukkan kepada maknanya. Masdar maknanya hadas. Kejadian. Tidak menunjukkan kepada zaman. Isim masdar juga sama seperti masdar. Menunjukkan kepada makna hadas. Wa khawana fahu. Dan membedai ianya isim masdar akannya masdar. Bi'kuluhi. Dengan sebab kosongnya isim masdar. Atau kurang. Terbebasnya isim masdar pada lafat dan pada takdir. Dari mana kosong? Mim ba'dima. Dari sebahagian ma yang ada pada fi'ilnya masdar. Duna ta'widin tanpa digantikan. Jadi isim masdar sama maknanya dengan masdar. Bedanya isim masdar itu ada kekurangan sesuatu. Barik secara lafat, kurang. Atau secara takdir, kurang. Kurang dari sebahagian huruf yang ada pada fi'il. Dan kekurangan itu tidak digantikan dengan huruf yang lain. Ketika kekurangan itu digantikan, Tidak disebut isim masdar. Contoh, Atau'in. Atau'in. Fa'innahu musawin li'i'atau makna. Maka sesungguhnya Atau'in itu sama iya bagi i'atau pada makna. Atau'i yu'ti i'atau. Memberikan. Masdar. Atau'in artinya juga memberikan. Atau'in ini disebut isim masdar. Kenapa? Karena kurang dari huruf fi'il. I'atau ada hamzahnya. Atau tidak ada hamzah sebelum in. Dan tidak ada penggantinya. Karena dia maknanya sama dengan masdar. Hurufnya kurang disebut isim masdar. Wa mu'khalifun lahu dan. Dianya Atau'in itu berbeda baginya i'atau. Bi'khuluihi dengan sebab kosongnya Atau'in alhamdhatil mawujudati. Dari hamzah yang ada pada fi'ilnya. Fi'ilnya i'atau. Jadi Atau'in ini sama dengan i'atau pada makna. Berbeda bagi i'atau. Dengan sebab Atau'in ini kosong dari hamzah yang ada pada fi'il. Atau'in. Di sini Atau'in, enggak ada hamzah. Wahu'a dan dianya Atau'in itu khalin. Itu yang kosong darinya hamzah. Lafdan wa takdiran. Pada lafad hamzahnya enggak ada. Pada takdirnya juga enggak ada. Dan tidak digantikan darinya hamzah akan sesuatu. Enggak digantikan dengan huruf yang lain. Ada kasus nanti ada penggantinya. Dia kurang dari huruf fi'il. Tapi diganti dengan huruf yang lain. Bukan masdar. Wasaa yasa'u sa'atan. Sa'atan. Sa'atan masdar. Tapi wao' enggak ada. Fi'ilnya wasaa. Wasaa yasa'u sa'atan wao'nya enggak ada. Enggak apa-apa. Digantikan dengan ta. Jadi sa'atan tetap masdar. Walaupun wao'nya kurang. Karena diganti oleh ta. Dan dikeluarkan dengan demikian. Demikian. Kurang dari huruf fi'il. Dan tidak digantikan. Dan diukhtu riza. Dikeluarkan dengan demikian. Darima. Yang sunyi ianya ma. Dari masdar yang sunyi ianya masdar. Atau darima dari kalimat. Yang sunyi ianya ma. Mimba'n tima fi fi'alihi. Dari sebahagian ma yang ada pada fi'ilnya ma. Ini kebanyakan ma. Dikeluarkan dengan demikian dari sesuatu. Yang sunyi ianya sesuatu. Dari sebahagian ma. Sebahagian huruf yang ada pada fi'ilnya ma. Sunyi pada lafad. Walam yaklu. Dan tidak sunyi ianya ma. Daripadanya ma. Sebahagian fi'il. Pada takdir. Maka sesungguhnya ma. Itu tidak ada ia. Itu isim masdar. Tetapi ada ianya ma. Itu masdar. Bermula demikian. Itu seperti kitalin. Maka sesungguhnya kital. Itu masdar dari kotala. Kotala. Kital. Ini yang kurang apa? Sesudah kaf. Di pi'il ada alif. Ko. Di masdar. Tidak ada alif. Ya kan? Walaupun. Di depan ta ini ada tambahan alif. Coba kita lihat. Maka sesungguhnya kital. Itu masdar dari kotala. Dan sungguh sunyi ianya kital. Dari alif. Yang ada sebelum ta pada pi'il. Pada pi'il. Sebelum ta ada alif. Di masdar. Tidak ada. Lakin. Min khala min ha lafdan. Tetapi. Sunyi ianya kital. Dari nya alif. Pada lafad saja. Walam yaklu. Dan tidak sunyi. Ianya kital. Min ha darinya alif. Pada takdir. Pada takdir. Sesudah kaf ini. Ada alifnya. Walaupun dirobah pada ayah. Di sebahagian. Lafad. Waliza. Karena ini. Nutiqa biha fi'ba'adil mawazi. Karena ini diucapkan orang dengannya alif. Pada sebahagian tempat. Kotala qitala. Artinya. Kotala masdarnya. Bisa qital. Bisa qital. Bisa muqatalah. Berarti alifnya ada pada takdir. Walaupun tulisannya tidak ada. Walaupun tulisannya ada pada ayah. Walaupun tulisannya ada pada ayah. Walaupun tulisannya ada pada ayah. Lakin unkuli inqalabatil alifu ya'an likas rimah qobla. Tetapi berbaliklah oleh alif menjadi ya. Karena kasrah mah sebetulnya ya. Di qitalan ini. Tadinya alif disini dirubah jadi ya. Karena didahului oleh kasrah. Coba kembali ke Ustaz dulu. Gimana Ustaz? Ya lumayan. Dan dikeluarkan dengan ucapannya Musanef. Duna ta'widin. Tanpa pengganti. Artinya huruf isim masdar. Kurang dari huruf piil. Tanpa diganti. Dari apa dikeluarkan? Dari ma yang sunyi ianya. Ma dari sebahagian ma yang ada pada piilnya. Ini ma aja semuanya. Sunyi pada lafad dan pada takdir. Tetapi awidah digantikan dari nyama akan sesuatu. Ada huruf yang kurang. Cuma ada penggantinya. Ada huruf yang kurang tapi ada penggantinya. Fa'innahu layakunu isma masdarin. Maka sesungguh nyama itu tidak ada. Ya nyama itu isim masdar. Tidak disebut isim masdar. Balhuwa masdarun. Tetapi dia nyama itu masdar juga. Wa dalikanahu demikian. Itu seperti idatin. Wa'adah ya'idu wa'idah. Masdar. Fa'innahu masdaru wa'adah. Sesungguhnya idah itu masdarnya wa'adah. Walaupun di'idah tidak ada wa'u. Tetapi idah tidak disebut isim masdar. Karena digantikan oleh ta. Wa kat khala minal wa'uillati fi fi'ilhi lafdan wa takdiran. Sungguh sunyi ianya idah. Dari wa'u yang ada pada piilnya idah. Sunyi pada lafad dan takdir. Wa'u tidak ada. Secara lafad tidak ada. Secara takdir tidak ada. Tetapi digantikan darinya wa'u akan ta. Wa'u hilang ada tambahan ta. Berarti dia masdar. Jadi isim masdar itu. Kalama yukalimu takliman. Masdar. Isim masdarnya kalam. Salama yusallimu taslim. Isim masdarnya salam. Tawad do'a ya tawad do'u tawad du'an. Masdar. Isim masdarnya wudu. Jadi wudu sama dengan maknanya. Atawad do'a. Itu contohnya mungkin. Bisa ada. Waza'im abnul musanif anna'atwa'an masdar. Dan menyatakan. Mengklaim oleh anak musanif. Anak ibn malik ini berbeda dengan bapaknya. Mengklaim oleh putranya musanif. Anna'atwa' itu masdar. Kata putra ibn malik. Ata' masdar. Bukan isim masdar. Walaupun kurang hamdahnya. Wa anna hamdah tahu. Hudifat na'fifat. Wa sungguh hamdahnya atak itu dibuang. Akadinya hamdah karena ringan. Jadi atak ini hamdahnya dibuang. Untuk ringan saja. Karena banyak penggunaan kan. Jadi nyakta asalnya. Dibuang hamdahnya jadi atak. Wa huwa khilafu ma sorha bihi gairuhu minan nahwiin. Wa huwa dianya. Dianya. Pernyataan putra musanif itu khilafu ma. Menyalahima yang telah menerangkan dengan nyama oleh selainnya putra musanif. Minan nahwiin dari ahli-ahli naf. Bapak kan. Ya pendapat pribadi. Nah itu Ustaz. Ini berlaku untuk isim masdar walaupun kiasi gara ya. Ya. Isim masdar. Ya. Pokoknya kalau ketemu kita soalnya gak ngomong masara Ustaz. Kalau orang yang ngomong masara mungkin lebih pinter. Itu kadang-kadang menggunakan masdar. Isim masdar. Kalau kita hanya terbatas baca saja. Udah aman Ustaz. Yang nulis kita biasanya ahli nahu. Kecuali yang nulis kita bukan ahli nahu ketahuan nanti. Salah tulisannya. Kalau yang nulis ulama-ulama ahli nahu. Pasti udah benar kan. Tinggal baca doang. Ya kurang dari huruf beli atau itu ya. Kurang. Maknanya sama ada bisyaratnya. Dasar Ustaz ya. Likit lagi mana nih titiknya Ustaz. Tapi udah. Kacut lingga nih. Banyak toa. Sebahagian dari mengamalkan isim masdar itu ucapannya pencair. Aku kufran. Aku kufran. Ini kufran maf'ul. Pilnya takdir. Apakah aku akan mengingkari. Ba'darat dilmauti. Sesudah menolak kematian. Dariku. Jadi ini radi juga masdar. Ini idofah kepada maf'ul. Pa'ilnya maf'ul. Jadi yang jadi contoh ini bukan ini. Akankah aku ingkari. Ba'darat dilmauti. Sesudah engkau menolak akan kematian dari diriku. Wa ba'da ato'ika. Dan sesudah pemberianmu. Ini yang jadi contoh. Ata'i isim masdar. Idofah kepada pa'ilnya. Mi'atta maf'ulnya. Sesudah memberinya engkau. Al-mi'atar rata'a. Rida'a. Akan seratus ondak. Akankah aku ingkari. Sesudah pembelaan kamu akan kematian dari diriku. Dan sesudah pemberian engkau akan seratus ondak. Jadi ini ato'ah ini. Kaf'pailnya. Mi'atta maf'ulnya. Rida'a na'at. Fal-mi'atta mansubun mi'ato'ik. Maka bermula mi'ah itu mansub dengan ato'ah. Wa minhu hadisul mu'atta' Sebahagian darinya amal isim masdar itu hadis dalam kitab mu'atta' Ming'kubla terrajulim mura'atahun wudhu. Sabit dari mencium. Mengecupnya seorang laki-laki akan istrinya. Itu wudhu. Jadi di sini. Imra'atta maf'ul dari kublah. Kublah ini isim masdar. Masdarnya kalau mengecup kan qobbalah. Qobbalah yukabilu takbil. Takbil itu mencium. Di sini kublah. Kurang dari huruf masdar. Beramal. Itu fa'pail nasab maf'ul. Sabit dari menciumnya oleh seorang laki-laki akan istrinya itu ada wudhu. Famra'atahu mansubun bi'kublah. Maka bermula kalimat imra'atta' itu mansub dengan kublah. Titik Ustaz lah. Titik dulu kalau begitu. Tapi belum selesai. Bagaimana Ustaz? Ini udah mulai kita ngaji lagi. Mulai kapan Ustaz? Malam. Ini ibnu Akhil dulu. Ini fokus aja ibnu Akhil dulu. Gimana? Sampai khatam. Kalau kurang tahu kitab lain macet. Iya betul. Betul. Jadi maksudnya begini. Ini setiap saya bikin link isinya selalu kitab ibnu Akhil. Kalau saya bagi link isinya ibnu Akhil. Muntala'ah semuanya. Jadi fokus. Jangan muntala'ah. Dari awal itu atau bagaimana? Gimana? Dari awal. Dari awal udah lewat Ustaz. Ini tinggal lanjut. Dari awal tinggal Ustaz cek video-video. Sudah lewat ya. Lamaan dari awal Ustaz. Ini udah 400an. Allahu'ala misalnya.